TNI Angkatan Udara mempersembahkan atraksi khusus saat peringatan detik-detik peringatan proklamasi hari kulang tahun ke-74 kemerdekaan RI. 14 pesawat tempur jenis T-50i dan F-16 Fighting Falcon melakukan manuver Arrowhead di atas langit Jakarta. Reporter Ayu Julita berkesempatan khusus melihat lebih dekat kecanggihan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Dan berikut laporannya. Pemirsa ini merupakan perlengkapan yang harus dipersiapkan bagi para pilot tempur sebelum melaksanakan pelepas pada tanggal 17 Agustus mendatang. Gimana kalau kita langsung melihat pesawatnya Pak? Mari F-16 yang kita miliki ini adalah F-16 CD. Gimana dia termasuk versi yang paling baru kita terima. Kita terima di tahun 2014. Untuk pesawat F-16 sendiri termasuk pesawat yang terlaris di dunia. Gimana ada lebih dari 4.600 pesawat yang dipakai oleh lebih dari 25 negara. Memang saat ini banyak dipilih karena harga dengan kemampuannya cukup dianggap mumpuni untuk negara-negara yang berkembang. Alhamdulillah tidak ada kendaraan yang berarti. Hanya memang challenge saja dengan Jakarta yang secara pandangnya kurang bagus. Sebenarnya kita harus pes benar-benar di atas istana dan di atas yang benar-benar istana negara. Kalau boleh dibilang begitu. Itu fantastis. Kemudian dari sekian juta orang di Indonesia ini hanya beberapa yang bisa terpilih. Itu sebenarnya menjadi kebanggaan buat kita seharusnya tantangan untuk membuktikan kita mampu pelaksanaan tugas yang diperbankan. Oke baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Nah pemirsa itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Mayor Penerbang Agus dan Skadron Udara 3 Iswah Yudimadiun. Dari Jakarta, Ayu Jelita, Indra Okta, Sleman Ayus melaporkan. Kami Merah Putih Flight mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019. SDM Unggul, Indonesia Maju. Salam Soekwana Paksa, Dirgahayu.